Polresta Bandar Lampung masih melakukan penyelidikan terkait status kejiwaan dari Sutrisno, 49 tahun pelaku pembacokan terhadap 5 orang korban hingga kritis di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polino Haryanto mengungkapkan hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Menurut Ino, pihaknya saat ini sedang melakukan tahapan-tahapan untuk mengetahui status kejiwaan dari pelaku. Ini hari jam 03.00, kan pelakunya sudah kita amankan, sudah kita tangkap, kita amankan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sama-sama dengan Polri, Pasirnya Polresta Bandar Lampung sudah membantu untuk mencari pelaku. Untuk saat ini kita masih melakukan penyelidikan, yang informasi awalnya dia UDGJ, tentunya kami dalam, tentunya semudah itu kita mengerima informasi bahwasannya yang bersangkutan UDGJ. Tentunya ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang kami lakukan kepada pelaku ini. Kalau memang nanti dia betul UDGJ, tentunya ada hal lain yang akan kami berlakukan kepada tersangka. Tetapi kalau dia bukan UDGJ, ya perlakunya sama-sama kepada tersangkutan UDGJ. Ini akan kami melakukan penelusuran riwayat penyakit dia dulu. Penyakit dia seperti apa, kesehatannya seperti apa, tentunya kami akan melibatkan instansi-instansi lain untuk terus melakukan koordinasi, mengetahui tentang status kesehatan yang bersangkutan. Hingga saat ini pihaknya juga masih melakukan pendalaman terkait motif dari pelaku melakukan pembacokan. Sebelumnya diberitakan warga di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung digegerkan dengan aksi pembacokan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa pada Minggu 14 Agustus 2022 malam. Seorang pria yang diduga sebagai UDGJ tersebut diketahui bernama Sutrisno, 49 tahun. Sutrisno melakukan pembacokan terhadap satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan empat anaknya termasuk anak usia 4 tahun dan satu anak masih duduk di bangku SMP. Akibat kejadian tersebut, lima orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna dilakukan perawatan intensif. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!